Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan TV Kramat. Jangan lupa di-subscribe. Oke lur. Kali ini akan menerangkan mengulas sejarah Kesultanan Banten yang ke-6 yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Bismillahirrohmanirrohim. Sultan Ageng Tirtayasa lahir di Kesultanan Banten dan meninggal di Batavia, Hindia Belanda. Ia naik tahta pada usia 20 tahun menggantikan kakeknya. Sultan Abdul Mafahir yang wafat pada tanggal 10 Maret 1651 dan dimakamkan di pemakaman Kenari Banten, setelah sebelumnya ia diangkat menjadi Sultan Muda dengan gelar Pangeran Adipati atau Pangeran Dipati, menggantikan ayahnya yang wafat lebih dulu pada tahun 1650. Biografi Sultan Ageng Tirtayasa Sultan Ageng Tirtayasa adalah putra dari Sultan Abu Ma'ali Ahmad Sultan Banten periode 1640-1650 dan Ratu Marta Kusuma. Sejak kecil ia bergelar Pangeran Surya, kemudian ketika ayahnya wafat, ia diangkat menjadi Sultan Muda yang bergelar Pangeran Dipati. Setelah kakeknya meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1651, ia diangkat sebagai Sultan Banten ke-6 dengan gelar Sultan Abdul Fatah Al-Mafahki. Nama Sultan Ageng Tirtayasa berasal ketika ia mendirikan keraton baru di Dusun Tirtayasa. Perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa Sultan Ageng Tirtayasa berkuasa di Kesultanan Banten pada periode 1651-1683. Dia memimpin banyak perlawanan terhadap Belanda. Pada masa itu, VOC menerapkan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Kemudian Sultan Ageng Tirtayasa menolak perjanjian ini dan menjadikan Banten sebagai pelabuhan terbuka. Saat itu, Sultan Ageng Tirtayasa ingin mewujudkan Banten sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Di bidang ekonomi, Sultan Ageng Tirtayasa berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan membuka sawah-sawah baru dan mengembangkan irigasi. Di bidang keagamaan, ia mengangkat Syekh Yusuf sebagai mufti kerajaan dan penasehat Sultan. Ketika terjadi sengketa antara kedua putranya, Sultan Haji dan Pangeran Purbaya. Belanda ikut campur dengan cara bersekutu dengan Sultan Haji untuk menyingkirkan Sultan Ageng Tirtayasa. Saat Sultan Ageng Tirtayasa mengepung pasukan Sultan Haji di Sorosawan Banten, Belanda membantu Sultan Haji dengan mengirim pasukan yang dipimpin oleh Kapten Tak dan St. Martin. Hubungan diplomatik pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Kesultanan Banten aktif meminah hubungan baik. Dan kerjasama dengan berbagai kesultanan di sekitarnya, bahkan dengan negara lain di luar Nusantara. Banten menjalin hubungan dengan Turki, Inggris, Aceh, Makassar, Arab, dan kerajaan lain. Banten dan kerajaan Nusantara lain, sekitar tahun 1677, Banten bekerja sama dengan Tronojoyo yang memberontak terhadap Mataram. Tidak hanya itu, Banten juga menjalin hubungan baik dengan Makassar, Bangka, Cirebon dan Indrapura. Banten dan Perancis Sultan Ageng Tirtayasa berhasil menjalin hubungan dagang dan kerjasama dengan pedagang-pedagang Eropa selain Belanda, seperti Inggris, Denmark, dan Perancis. Pada tahun 1671, Raja Perancis Louis XIV mengutus François Charon, pimpinan kongsi dagang Perancis di Asia sekaligus pemimpin armada pelayaran ke Nusantara, setelah mendarat di pelabuhan Banten. Ia diterima oleh Shah Bandar Kaitsu, seorang Tiongwah Muslim. Pada 16 Juli 1671, Raja didampingi oleh beberapa pembesar kerajaan mendatangi kediaman orang-orang Perancis di kawasan Pecinan. Charon meminta izin untuk membuka kantor perwakilan di Banten. Hal itu berangkat dari pengalaman Charon yang pernah bekerja pada VOC dan berambisi membuat kongsi dagang Perancis sebesar VOC, Raja kemudian menanyakan. Tujuan kongsi dagang mereka, kemana tujuan kapal-kapal mereka, barang dagangan yang diinginkan, dan jumlah uang tunai yang mereka miliki. Sesudah itu pihak Perancis berusaha menjual barang muatan mereka. Barang-barang dagangan apa saja dapat dijual, kecuali candu yang dilarang keras beredar di Banten. Charon kembali mengunjungi Raja dan menghadiahkan getah damar, dua meja besar yang dibawa dari India 12 pucuk senapan, dua jenis mortir, beberapa granat, dan hadiah lain. Charon dan gubernur Banten kemudian menyetujui perjanjian yang berisi 10 kesepakatan mengenai pemberian kemudahan dan hak-hak khusus kepada pihak Perancis, sama dengan yang diberikan kepada pihak Inggris. Banten dan Inggris Hubungan baik antara Inggris dan Banten sudah terjalin sejak lama, salah satunya adalah antara Sultan dengan putranya, Sultan Haji. Sultan Haji meminta bantuan Belanda, sedangkan Sultan Ageng Tirtayasa diketahui meminta bantuan dari Kerajaan Inggris untuk melawan kekuatan anaknya itu, pada 1681, Sultan Haji mengirim surat kepada Raja Charles II. Dalam suratnya, dia berminat membeli senapan sebanyak 4.000 pucuk dan peluru sebanyak 5.000 butir dari Inggris. Sebagai tanda persahabatan, Sultan Haji menghadiahkan permata sebanyak 1.757 butir. Surat ini juga merupakan pengantar untuk dua utusan Banten bernama Kiai Ngabehi Nayawipraya dan Kiai Ngabehi Jaya Sedana. Tidak lama kemudian, Sultan Ageng Tirtayasa mengirim surat kepada Raja Charles II meminta bantuan berupa senjata dan mesiu untuk berperang melawan putranya yang dibantu VOC. Kematian dan Penghormatan Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa tertangkap dan dipenjarakan di Batavia. Ia meninggal dunia dalam penjara dan dimakamkan di Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa diberi gelar pahlawan nasional berdasarkan Sekpresiden Republik Indonesia nomor 045 BK tahun 1970, tanggal 1 Agustus tahun 1970. Terima kasih telah menonton!